Wajah tersangka pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat terkuat ke publik. Hingga kini tersangka belum ditemukan dan masih buron. Inilah foto tersangka IS yang merupakan warga kampung tetangga dari kampung korban. Penetapan tersangka IS berdasarkan fakta dan barang bukti yang ditemukan di lapangan. Mesti telah ditetapkan sebagai tersangka, IS hingga kini belum ditangkap. Tim sus gabungan dari Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman terus melakukan penyisiran ke sejumlah lokasi untuk menemukan tersangka yang masih buron. Tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan masih berstatus buron. Dan beberapa kali terlihat di pintu kampung membuat warga di kecamatan 2x11 kayu tanam Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat ketakutan. Pasalnya saat terlihat tersangka tampak menenteng senjata tajam. Saat ini warga takut keluar rumah sendirian apalagi malam hari karena status tersangka yang masih buron. Kita banyak yang istilahnya sudah merasa takut karena pelaku ini memang kita istilahnya perbuatan itu tidak sesuai dengan Anu lagi. Sudah berlebihan. Kejam memang? Sudah kejam. Jadi itu yang ditakutkan oleh warga termasuk warga-warga kita yang wanita lah itu yang lebih menakutkan lagi. Sementara itu untuk pendampingan terhadap keluarga korban, Polda Sumatera Barat juga memberikan trauma healing dengan membuka layanan konseling bagi keluarga korban. Konseling lebih difokuskan untuk ibu korban yang hingga kini masih menyimpan luka dan duka mendalam karena kepergian anaknya. Informasi lainnya saudara.